Kalau di platform media sosial, kami kalah telah di tweet tiktok. Jadi di tiktok itu dihabisin lah, kalau gini cukup kuat. Anda bisa baca tulisannya Drone On Preak, Mas Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi itu menjelaskan, di tiktok itu agak kalah gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pikir, itu tandanya bahwa kami memang tidak punya tim. Tidak ada yang membiayain, tidak ada dana salahkan. Kalau kami punya tim, atau misalnya kami memang dipesan oleh 01 atau 03, tentu mereka yang tertarung melawan pemuasa tiktok, yang mungkin banyak yang mengatakan apiliasinya 02. Ini tidak ada. Dan itu sebenarnya skala logis, Anda bisa tangkap, dan memang tidak ada. Dananya juga tidak ada, ya kita terlalu pandi. Sama-sama, sama ya. Ceritanya begini sebenarnya, jadi awal ketika temis, saya juga jadi narasumber dan pembicara di riset mereka, itu kita buat peta kecurangan pemilu. Ternyata baik yang sudah terjadi maupun potensinya besar sekali. Hasil riset itulah yang kemudian dipresentasikan oleh teman-teman temis, lalu Mas Dandi nonton dan baca, dia kemudian pengen bikin fellow. Diajaklah. Diajaklah temis, teman-teman temis, dan di fitri. Lalu dia ngomong sama Pak Farid Gaban, lalu mengatakan kayaknya ini bagus nih kalau dikolaborasi dengan tiga orang. Akhirnya kemudian minta saya juga ikut gabung. Kami bacanya kayak bandung-bandung khusus sebenarnya. Kami buat itu kayak persiapannya itu satu minggu. Satu minggu lengkapnya. Jadi dua hari kita perdebatkan substansi karena bahan dasarnya sudah ada. Bahan dasarnya itu dibuat oleh teman-teman juga. Ada dari temis, ada dari ICW, ada dari perludem, ada dari netgrip. Banyak sekali data-data yang kita dapat. Kemudian kita perdebatkan. Kita perdebatkan. Kenapa kita perdebatkan? Kita perdebatkan substansi datanya dengan cara penyajiannya plus kira-kira ini kuat atau tidak. Saya harus kenal itu. Ada beberapa hal yang kita buang. Ini enggak, ini enggak bisa dinaikin. Ini enggak bisa dinaikin. Buktinya enggak kuat. Ada beberapa. Bahkan chat-chat yang tidak jelas gitu. Ya ada, data-nya ada. Kita enggak tampilin chatnya. Tapi karena chatnya agak analog gitu, enggak usah ada yang berkaitan dengan personal gitu. Kita buang, jangan. Kita buangin kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan misalnya. Kok 31 ribu yang surat-suara Taiwan itu enggak keluar? Karena kita bahas, kita menaikin, konteksnya mau, padahal ini udah selesai. Bahwa itu juga udah menyasakan selesai atau tidak. Jadi kita enggak terlalu bahas banyak. Jadi yang betul-betul hal yang sangat tinggi, yang kita bikin kira-kira ini tinggi banget atau heboh banget, berarti itu kemudian kita naikin. Nah, lagi-lagi dibuat cepat. Dua hari perdebatannya. Satu hari latihan. Ya biar bagaimanapun beda ya di depan kelas dengan depan kamera. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman nanti koba di depan kamera. Bayangkan di studio, diinginkan Al-Zubillah dan kamera itu penuh. Kita udah enggak perlu balik kemana aja, kamera pasti akan mengikuti. Penuh kamera. Jadi, ya brogi juga. Ya, dan bagaimanapun brogi. Bahkan, saya pernah kali, apakah ada kesalahan-kesalahan kecil? Ada. Setidaknya setelah kita lontong, kita ada dua kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan kecil. Satu, misalnya foto pejabat gubernur Jakarta. Kami salah foto. Ternyata yang ditaruh fotonya itu adalah, eh bukan, PJ Gubernur Jawa Barat. Ternyata yang ditaruh fotonya adalah PJ Gubernur Jakarta. Nah, kami mau tawar maaf, kayak gimana lagi? Yang namanya cepet-cepetan, kan? Yang kedua, saya ada sleep of time. Ketika kasusnya benar, kejadiannya benar, ada problem di Minahasa Tenggara. Dan orangnya kemudian, ketua KPM Minahasa Tenggara itu sudah menital. Tapi saya sleep of time, itu menyebutkan bukan Minahasa Tenggara, tapi Minahasa Utara. Kalau ada orang Minahasa Utara di sini, saya bilang, maksud saya, yang namanya, kita cepet-cepetan biji, nah, ada pertanyaan menarik. Di TikTok itu paling rame, kenapa dinaikkan pas masa tenang? Saya bingung juga. Jawabnya itu, emangnya hari yang tepat itu harian apa? Ada-ada yang tidak bisa menjelaskan ke kita, hari baiknya itu hari apa? Jangan lihat dari secara perimbun, tidak bisa kita. Hari baiknya itu hari apa? Saya ingin saya tidak tahu. Kalau setelah pencoblosan, sudah tidak ada penanyaan, kita membangun narasinya. Saya jadi jelaskan ya, teman-teman bisa mengatakan dan naikkan. Kenapa tanggal 11? Jadi dicurigai di TikTok itu naik. Cuma pilihannya ada yang nanya. Jam 11, tanggal 11. Itu kayak pilihan satu itu. Ini kosong satu, dengan jalan. Saya ceritakan diriur aja. Rencananya, kita itu, mau launchingnya itu tanggal 10. pas hari terakhir, pas hari terakhir itu. Tidak ada yang terlalu suruh. Cuma gak terkejar. Cuma membayangkan, tappingnya sehari yang semalam, editing itu cuma satu hari, dua hari, satu hari setanak. Tidak satu. Orangnya cuma beberapa. Makanya pindah ke sebelah-sebelah. Akhirnya kita bilang begini, kita terlapat, ini naik 10 gak? Gak bisa naik 10 mas. Satu-satunya mungkin naik 11. Karena bisa clear, bahkan banyak sekali permintaan, teman-teman dari, mentah maaf saya, teman-teman di Fireball itu bilang, dorong dong ada ini, bahasa isyaratnya. Gak bisa, saya kekejar. Mau dimasukin dong di bahasa isyarat, gak bisa kekejar. Ada lagi yang bilang, soft title-nya, kami increase dong. Gak bisa kekejar. Gak kekejar. Jadi, memang, ada dua hari, seharusnya tanggal 10, geser ke tanggal 11. Akhirnya kita putuskan, di tanggal 9, seingat saya kita putuskan. Ini gak bisa jadi tanggal 10. Kita geser ke tanggal 11. Nah, disitulah bikin, nomor kantik. Pokoknya kita launching, trillernya, jam 10, tanggal 10. Ya kan? Trillernya naik sini, kan? Walaupun naik-naik dikit, kita naikin film-nya, 11. 11. Kita bikin nobarnya, itu 12. 12. Iya. Jam 12, tanggal 12. Itu awalnya. Jadi, 10. Tanggal 10. Jam 10. Tanggal 10. Awalnya mau launching, 11. 11. Ya? Apakah ada, ada tujuannya, apakah ada planning-nya? Gak ada. Yang bikin, yang kasih ide ini, ini orang yang suka harbongan saja, dari yang mengetahkan. Jadi, jadi yang di Twitter itu kejauhan. Kejauhan banget. Jadi, afiliasinya, gak ada. Kita bingung aja, mau bikin, yaudah lah, 10. 10. 11. 11. Jam 11. Arah 11. diskusinya, kita kick off 12-12. Nah, kenapa diskusi 12-12 tidak kita jadi? Karena kita kaget dengan antusiasmo. Kaget kita. Terserah. Awalnya, naik, saya kasih cerita dapur kami, kami tuh bahas semuanya. Ada kemungkinan di Tejda, ada kemungkinan di ini. Kalau tidak, kita nanti pindah ke Singapur aja, nanti aku dari Singapur. Kita bahas semuanya. Jadi, yang gituan itu, udah lah, teman-teman itu udah terlatih dengan yang begitu lah. Kita bahas, kita harus pindah. Kalau upload dari Singapur, paling gila, kalau di-take down, pakai PCP-nya masih bisa nonton. Kita udah bahas semuanya, mas. Karena teman-teman ini sepaka lama. Teman-teman watchdog lah. Teman-teman yang biasa bikin kalian keinginan. Mereka udah paham, dong, mainkan apapun berkaitan yang ini aja. Kita berbahas. Jadi, 10-10. Mohon maaf ini kalau nggak curah lama-lama ya, saya cuma ingin menjawab jauhkan TikTok. Karena kami nggak punya tim di TikTok. Mohon maaf. Ada yang mau potong-potong dan terus di TikTok. Kami nggak punya. Dan memang kami nggak ada. Nggak ada tim yang bisa mengerjakan itu semua. Jadi, soal kenapa tanggal, kenapa tanggal, kenapa pas masa tenang, soalan sederhana saja. Soalan nggak ada waktu. Nggak punya praib. Nggak punya tenaga. Kenapa sebelas-sebelas? Kenapa? Ya, karena itu. Karena kita harus kerja-kerja lagi. Tidak ada waktu itu. Nah, sekali lagi saya minta maaf ya. Dengan segala semua kesalahan tadi, khususnya kesalahan-kesalahan yang ada praib. Ada slip of thumb. Dan kemudian itu saya mau nang dimaafkan. Karena ya begitu lah. Pelom Hollywood aja masih ada salah-salahnya kan. Apalagi pelom yang dibangun dengan Bantu-Boso-Boso. Kayak bangun susu cantik dalam tanpa-sangat. Nah, saya mau jelaskan substansinya sebelum saya masuk lagi isu yang lain. Kalau substansinya, kalau substansinya, kami perdebatkan dengan ini. Substansinya. Saya udah bilang tadi, yang cuma satu bukti, kita hilangin. ini gak bisa. Ini.